Intro Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-6, yaitu TKA Matematika Saintec tentang BAP Limit Fungsi Trigonometri. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi BAP Limit Fungsi Trigonometri ini. Simak terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama, limit X mendekati 0, 1 min cos2 2X per X2 tangan dalam kurung X plus pi per 4. Kita coba cek dulu ya, dimasukkan X-nya 0. Berarti ini pembilangnya 1 min cos2 2X, berarti cos2 0. Cos0 itu 1, dikuadratkan ya 1, 1 min 1 0, pembilangnya 0. Penyebutnya ada X kuadrat, 0 kuadrat 0, 0 mau kali berapapun pasti 0. Jadi ini kalau kita masukkan hasilnya 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, yang harus dihindari dalam limit. Jadi kita harus olah pakai rumus limit fungsi trigonometri, atau rumus-rumus identitas trigonometri. Oke? Nah, kita mulai dari pembilang. Ini 1 min cos2 2X. Kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini, yaitu sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha sama dengan 1. Jadi kalau misalkan cos kuadrat alpha pindah ke ruas kanan, sin kuadrat alpha sama dengan 1 min cos kuadrat alpha. Gitu kan? Jadi pembilangnya yang 1 min cos kuadrat 2X, ya sudah. Kita ubah menjadi sin kuadrat 2X. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, yang atas berarti sin kuadrat 2X per X kuadrat tangan dalam kurung X plus pi per 4. Nah, di sini sebenarnya sudah kelihatan. Ini kan kita harus arahkan ke bentuk yang mengandung sin sekian X tan sekian X sama bentuk aljabar linear biasa. Nah, ini kita pecah kuadrat-kuadratnya. Berarti menjadi seperti ini. Sama dengan limit X mendekati 0, yang ini menjadi sin 2X per X. Terus lagi, kan kuadrat ya? Jadi sin 2X per X. Dikali, yang atas habis ya. Jadi tinggal 1 aja. 1 per sisanya. Tangan dalam kurung X plus pi per 4. Nah, 2 pecahan yang awal, ini kan kita bisa pakai rumus. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Kita ambil koefisien X di atas per koefisien X di bawah. 2 per 1, 2. Ini juga 2 per 1, 2. Jadi ini sama dengan 2 kali 2 kali. Yang terakhir, X-nya dimasukkan ke fungsi. Jadi ini X-nya diganti 0. Jadi tangan pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat. Tangan 45 derajat itu 1. Berarti yang kanan ini 1 per 1 atau ya 1. Jadi 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Oke, jadi kita dapatkan jawaban. Soal ini adalah E, yaitu 4. Soal berikutnya. Limit X mendekati 0, X dikali dalam kurung 1 main akar X plus 1, dikali kosekan kuadrat X. Kita coba cek. Kita masukkan. X-nya 0 ya. Berarti ini 0 dikali yang dalam kurung itu 1 main akar 1 berarti ya. 0 juga. Dikali kosekan kuadrat X. Kosekan X atau kosekan 0 itu kan tak hingga. 0 kali tak hingga berarti ya. 0 kali tak hingga itu juga merupakan bentuk tak tentu. Yang harus dihindari dalam limit. Jadi soal ini harus kita olah terlebih dahulu. Oke, saya hapus dulu. Nah, cara mengolahnya gimana? Gini, ini kita lihat ada kosekan kuadrat X. Kita jadikan sepersin aja. Kan kalau rumusnya itu cuma ada sin sama tangan gitu ya. Kosekan kita ubah menjadi sepersin. Jadi penyebut, jadi di bawah. Berarti ini sama dengan limit. X mendekati 0. Jadi ini X dikali 1 main akar X plus 1 per sin kuadrat X. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, ini kan X persin X itu kan kita sudah bisa pakai rumus. Tapi masalahnya ini sin kuadrat. Jadi sin X sama sin X harus ada pasangannya lagi. Terus gimana caranya? Lihat, di sini ada akar. Kalau ada akar, penyelesaian limit yang mengandung akar itu kita kali dengan sekawannya. Sekawan dari 1 main akar X plus 1 ya 1 plus akar X plus 1. Tapi dikalikannya harus atas bawah pembilang dan penyebut. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 1 plus akar X plus 1. Per yang bawah juga, 1 plus akar X plus 1. Oke, berarti sama dengan limit. X mendekati 0. Yang atas ini X dikali. Nah, ini kan kita kalikan pakai prinsip aljabar ya. A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat. A-nya 1. Berarti 1 kuadrat jadi 1. Min B kuadratnya berarti akarnya hilang. Jadi dalam kurung X plus 1. Atau kalau minnya langsung masuk, jadi min X, min 1. Per yang bawah sin kuadrat X dikali dalam kurung 1 plus akar X plus 1. Oke, di sini 1 min 1 habis ya. Jadi yang atas X dikali min X atau min X kuadrat. Atau sebenarnya nggak usah dikalikan. Kan nanti ujung-ujungnya kita pecah juga. Sama dengan limit X mendekati 0. Yang pertama ini X per sin X. Ya kan? Lalu yang kedua ini min X. Kali min X per sin X. Jadi sin kuadrat X-nya kita pecah menjadi sin X kali sin X. Baru dikali lagi. Habis pembilangnya 1 per sisa penyebutnya yaitu 1 plus akar X plus 1. Oke, kita masukkan ke rumus sekarang. Yang limit X mendekati 0 X per sin X ini kan 1. Yang ini ada min-nya berarti min 1 gitu ya. Jadi ini 1 dikali min 1 dikali yang sisanya ini kita masukkan aja. Jadi X-nya 0. 1 per 1 plus ini kan akar 0 plus 1 ya. Akar 1 ya 1. Jadi 1 per 1 plus 1 1 per 2 gini. Oke, berarti 1 kali min 1 itu min 1. Kali setengah berarti min setengah. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D min setengah. Soal berikutnya. Limit X mendekati 1 dalam kurung akar X kuadrat plus 3 min 2. Cos dalam kurung pi per 2 min X plus 1 per 2 X kuadrat min 4 X plus 2. Coba kita cek dulu ya. Yang atas ini kita masukkan 1. Berarti 1 kuadrat 1 plus 3 4 akar 4 2. 2 min 2 0. 0 kali berapapun pasti 0 ya kan. Jadi pembilangnya pasti 0. Penyebutnya 2 kali 1 kuadrat ya 2. Min 4 kali 1 ya 4. Jadi 2 min 4 min 2 plus 2 0 juga. Jadi ini 0 per 0. Oke, karena 0 per 0 bentuk tak tentu harus kita olah. Nah mengolahnya gimana? Kita lihat di sini ini kan limit X mendekati 1. Hati-hati. Rumus limit fungsi trigonometri itu harus X mendekati 0. Kalau X mendekati 1, ada 2 macam. Kita bisa pakai rumus trigonometri analitika. Jadi nggak pakai rumus limit. Atau bisa juga tetap pakai rumus limit tapi harus kita lakukan permisalan. Dalam hal ini, kita nggak bisa pakai rumus trigonometri analitika. Karena ini cuma ada cos ini aja mau diapakan. Nggak bisa kan? Jadi kita harus pakai cara permisalan. Nah, permisalannya gimana? Gini, kita misalkan variable lain. Misalkan A gitu ya. Kita tulis di sini. Misal. A sama dengan X dikurangi. Tadi mendekati berapa? Mendekati 1 ya. Jadi, min 1. Jadi, seandainya X mendekati 3. Ya, A sama dengan X min 3. X mendekati pi. Ya, berarti A sama dengan X min pi. Sesuaikan. X mendekati min 1. Berarti A sama dengan X min min 1 atau X plus 1. Pokoknya, A sama dengan X min angka yang di sini. Oke, lalu kita pindah ruas di sini. Kalau A sama dengan X min 1 berarti kalau X sama dengan A plus 1. Jadi, nanti setiap X pada fungsi yang di sini semuanya diganti dengan A plus 1. Lalu, X mendekati 1-nya gini. Kalau misalkan X mendekati 1, maka A-nya mendekati, kan tadi A itu X min 1. Jadi, kalau X-nya mendekati 1, maka A mendekati 1 min 1 atau 0. Oke, kita ubah limitnya menjadi variable A. Berarti sama dengan limit. Sudah A ya. A mendekati 0. Lalu, pada fungsinya semuanya, X-nya kita ganti dengan A plus 1. Berarti yang pertama, dalam kurung akar. Ini kurung lagi berarti ya. Dalam kurung A plus 1. Kuadrat plus 3. Lalu, di luarnya akar min 2. Cos dalam kurung pi per 2. Min X. Jadi, min dalam kurung A plus 1. Atau langsung aja min A, min 1. Jangan lupa masih ada plus 1. Per. Yang bawah berarti 2 dalam kurung A plus 1 dikuadratkan. Min 4 dalam kurung A plus 1 plus 2. Kita lanjutkan. Sama dengan limit A mendekati 0 dalam kurung. Yang di dalam akar ini kita jabarkan. Akar berarti A kuadrat plus 2A plus 1 plus 3. Lalu, di luarnya min 2. Dikali, cos ini min 1 plus 1 bisa dicorek. Jadi, tinggal cos dalam kurung pi per 2 min A. Per yang bawah kita jabarkan juga. Berarti, berarti 2 dikali dalam kurung A kuadrat plus 2A plus 1. Min 4 kita kalikan ke dalam. Min 4 A. Min 4 kali 1. Min 4 plus 2. Berarti sama dengan limit A mendekati 0 dalam kurung. Akar. Ini A kuadrat plus 2A plus 2A plus 1 plus 3 plus 4 ya. Min 2. Nah, lalu cos dalam kurung pi per 2 min A itu kita pakai rumus cos 90 derajat. Min alpha kan sama dengan sin alpha. Pi per 2 kan 90 derajat. Berarti ini sama dengan sin A. Per yang bawah ini kita kalikan. Berarti 2A kuadrat plus 4A plus 2 min 4A min 4 plus 2 min 2. Ini bisa dicorek ya. Plus 4A min 4A. Plus 2 min 2. Jadi, penyebutnya tinggal per 2A kuadrat. Nah, lalu di sini karena ada akar, kita harus kalikan dengan sekawan. Jadi, sekawannya ini apa? Ya, akar A kuadrat plus 2A plus 4 plus 2. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan itu. Jadi, dikali akar A kuadrat plus 2A plus 4 plus 2. Yang bawah juga sama. Per akar A kuadrat plus 2A plus 4 plus 2. Lalu, yang sekawan ini kita kalikan. Jadi, sama dengan limit A mendekati 0. A min B kali A plus B. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti akarnya hilang. Jadi, A kuadrat plus 2A plus 4. Min B kuadrat. B-nya 2 berarti min 4. Jangan lupa dikurung. Masih dikurung. Dikali sin A. Per bawahnya ini berarti 2A kuadrat dikali dalam kurung. Nggak usah dikalikan pelangi ya. Biarkan aja. Dikali dalam kurung akar. A kuadrat plus 2A plus 4 plus 2. Kita lanjut ke atas ini. Berarti sama dengan limit A mendekati 0. Nah, yang atas ini kan plus 4 min 4 coret. Jadi, tinggal A kuadrat plus 2A. A-nya bisa kita keluarkan dari kurung. Nanti bisa dicoret sama yang bawah. Jadi, A dalam kurung A plus 2. Dikali sin A per bawahnya. Dikali 2A kuadrat dikali itu semua. Akar A kuadrat plus 2A plus 4 plus 2. Ini A sama kuadratnya ini bisa dicoret ya. Nah, lalu di sini ini kan ada sin A per A. Sudah bisa pakai rumus ya. Kita bagi menjadi 2 pecahan. Limit A mendekati 0. Yang pertama, ini yang kita selesaikan dengan rumus. Jadi, sin A per A. Dikali. Yang kedua sisanya. Berarti yang atas A plus 2. Per bawahnya ini. 2, terus masih ada yang dalam kurung itu. Dalam kurung akar. A kuadrat plus 2A plus 4 plus 2. Oke. Jadi, sama dengan yang limit A mendekati 0 sin A per A dengan 1 ya. Dikali yang ini kita masukkan. A plus 2 berarti 0 plus 2. 2. Per 2. Dikali dalam kurung akar A kuadrat plus 2A plus 4. Berarti A nya sama dengan 0 ya. Jadi, tinggal akar 4. Akar 4 ya 2. 2 plus 2. 2 dan 2 dicoret. Jadi, tinggal sama dengan 1 per 2 plus 2. 4. Jadi, seperempat jawabannya. Oke. Jadi, di sini kita dapatkan jawabannya berarti E. Seperempat. Oke. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.